Pemirsa, bagi Anda penyuka wisata yang menguji adrenalin, sepertinya wajib mencoba atraksi wisata yang satu ini. Wisata atraksi para motor yang sekilas mirip dengan para layang. Namun para motor menggunakan tenaga mesin. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pemirsa, Anda pecinta wisata yang menguji adrenalin. Jika iya, Anda wajib mencoba atraksi wisata satu ini, yakni wisata para motor. Wisata para motor sekilas mirip dengan olahraga para layang, tapi bedanya para motor menggunakan tenaga mesin. Atraksi wisata para motor ini bisa didikmati di Pantai Biaung, Kesiman dan Pasar Timur. Dengan atraksi ini, Anda bisa melihat keindahan pesisir Pantai Biaung, Padanggala, hingga pelabuhan sanur dari udara. Jika biasanya, para layang membutuhkan tebing untuk pack off. Maka para motor biasanya mulai terbang dari manapun, terutama area pantai. Para motor merupakan olahraga dirgantara, yang kini menjadi atraksi wisata yang memaju adrenalin Anda. Soal keamanan, Anda tidak perlu khawatir. Karena dari kesiapan mesin, rutin dilakukan maintenance antara 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di udara, para motor tetap bisa mendarat dengan memanfaatkan parasut. Tadi aku naik para motor itu kurang lebih 5 menit ya waktunya di atas. Dan menurutku enggak yang terlalu sebentar sih 5 menit itu. Dan emang seru banget sih, asik banget naik para motor ini. Para motor itu apa? Itu para layang bermotor. Ini modifikasi dari para layang. Bedanya apa? Kalau para layang kurang lebih membutuhkan klip atau tebing untuk take off. Tapi dengan para motor kita bisa take off dari mana saja, terutama di pantai seperti itu. Bagi pengunjung yang ingin menikmati atraksi para motor, tak ada batasan usia. Hanya saja dipastikan tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Untuk dapat mencoba sensasi terbang bebas dengan para motor, Anda cukup merogok kocek mulai dari 600 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah tergantung durasi terbang. Seru banget ya pemirsa. Jadi pengen coba melayan ke udara? Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainews melaporkan.